Intro Panglima TNI, Marsikal TNI Haji Cahyanto bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengunjungi Pulau Nipa ke Pulau Nriau. Sebagai pulau terdepan yang berhadapan dengan negara Singapura, posisi ini sangat strategis untuk pengawasan wilayah perairan, khususnya di Selat Melaka. Usai mendarat di Bandara Hang Nadim Batam, Panglima TNI dan Kapolri langsung melanjutkan penerbangannya dengan menggunakan helikopter menuju Pulau Nipah. Panglima TNI, Marsikal TNI Haji Cahyanto mengatakan, tujuannya berkunjung ke Pulau Nipah bersama Kapolri adalah ingin melihat permasalahan-permasalahan yang ada, khususnya terkait permasalahan peralatan. Sebab di lokasi yang penting ini, mulai dari Pantai Timur hingga Selat Pilips, merupakan perairan yang sangat rawan kejahatan. Pulau Nipah adalah tempat yang sangat strategis untuk mengawasi wilayah perairan, khususnya adalah Selat Melaka. Saya melihat secara langsung peralatan-peralatan untuk memonitor di atas radar, kemudian peralatan ais termasuk kamera jarak jauh. Saya kira akan saya jadikan bahan untuk evaluasi di Mapus TNI untuk memperkuat peralatan-peralatan sebut, khususnya adalah kapasitasnya, sehingga kita mampu untuk memonitor lalu lintas napal yang ada di sana, entah itu berangkat dari negara-negara lain yang hanya melintas saja, atau berangkat dari negara-negara lain. Terutama adalah yang kita harapkan memiliki alat untuk memonitor apabila dia mematikan ais, kita masih bisa melihat pergerakan mereka di mana-mana. Sementara itu, Kepala Biro Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brikjian Polisi Deddy Prasetyo mengatakan, selain memantau peralatan, pada kunjungan ini, Panglima TNI dan Kapolri juga memberikan bantuan berupa dua unit sepada motor untuk operasional, sembako, serta bantuan lainnya untuk meningkatkan semangat kerja anggota TNI Polri yang bertugas di Pulau Nipah. Mereka juga memastikan bahwa kinerja personil TNI Polri sudah cukup baik dalam menjaga keamanan wilayah perairan perbatasan ini. Jadi kunjungan kerja Panglima TNI dan Kapolri di Pulau Nipah untuk meninjau secara langsung kinerja anggota TNI dan Polri yang menjaga pulau terdepan yang langsung berbatasan dengan negara sampah. Secara umum, sangat baik. Dan tadi juga ada bantuan dari Panglima TNI dan Kapolri berupa dua unit sepada motor, kemudian sembakung. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Triudata TV, Salam Triudata.